selamat menikmati jadi kalau dibuka, dia langsung ada colokannya khusus dari BMW colok kabel, langsung bisa nge-charge, dilisik dimanapun dan itu yang bikin mobil ini jadi irip tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama Bro Adit yang pemiliknya ini mobil sekitar 30 liter bisa buat 2 minggu untuk dipakai keliling-keliling setiap hari wah ini mobil bakal ini irip sekali dan cara bukanya juga gampang dibuka di sini, dia langsung buka nah feel dari pintunya enteng banget karena ini semuanya dari karbon jadi ini semuanya karbon, jadi bukan pake besi bukan pake aluminium, bukan pake aul atau apapun tapi pake karbon, jadi dia enteng banget dan untuk buat buka pintunya juga cukup ringan banget dan ini gue buka, langsung gue buka jadi ini pake satu jari pun nih, dengan rusuk gue yang patah gue bisa pake satu jari jadi guys, ini berasa banget entengnya karena gue gak bisa tutup pintu gue pun bawa tas, gak bisa tangan gue sebelah kanan tapi ini bisa pake BWIF dan gue sukanya ini model dari ini yang futuristik banget ini dia buat ngebelah anginnya supaya buat downforce nya, waduh gila bener-bener seksi kasih seksi ini bolong nih jadi bisa taruh botol aqua juga di dalam kali ya kalau aus taruh botol aqua, kalau dalam mungkin gak terbang lampu belakangnya juga keren banget guys gila lampu belakangnya bener-bener ini futuristik banget pake e-drive ini ada lambang e-drive ini lampunya biru nah gue gak bisa buka dia bukanya di sini ya jadi mesti dari bagian dalam kita coba lihat nah jadi sini nih bagasinya guys semuanya full carbon asli semuanya semua mobil ini bener-bener bodinya full carbon dan ini kita bisa buka ini storage nya nah ini untuk charger jadi ini ada power, charging, ground present, charging fold semuanya lengkap dari sini dan ini masuk ke bagian mobil yang ini masuk ke listrik yang ada dimanapun juga jadi ini buat charger dari BMW i8 mobil ini ditujukan buat para orang-orang yang suka dengan hemat bensin tapi mobilnya keceng jadi tadi gue udah test mobilnya guys ini mobil keceng banget 0-100 tadi berapa detik ya kalian bisa lihat ya nanti di videonya nah gila ini mobil kalau gue ada uang gue bakalan beli ini karena drive nya enak gue pakai Mini Cooper sama pakai i8 ini gue lebih suka pakai i8 tenaganya lebih cepet lebih berasal banget lebih agile pakenya enak ini kanannya semua handling nya enak suspensinya enak karena mungkin juga didukung oleh bodi-bodinya yang bolong-bolong seperti ini yang bikin downforce nya lebih mengikat keceng jadi ini sekarang bannya ini pakai 20 inci ini untuk pelek gede sama sekali tidak mengurangi tenaganya dia masih keceng banget oke guys jadi kalau kalian punya uang lebih mau punya mobil futuristik dilatihkan orang kemana pun kalian pergi nah bisa cobain pakai mobil BMW i8 ini gila ini mobil legend nah keren banget ini enak banget ini cara buka tutupnya juga benar-benar gampang banget gak perlu pakai tenaga sama sekali guys jadi enak ini pun juga semuanya full carbon oke gila ini keren banget nah kita bagian depannya yuk lampu depannya juga sama-sama keren guys gila bagian depannya tuh lampunya sipit kecil grill nya ketutup gini ya full ketutup sampai ini ketutup wow keren banget jadi ini mobil memang asik banget ya dilihatnya ya dan ini ada kameranya jadi mobil i8 itu ada kamera 360 dia lengkap di depan samping dan segala macam aduh ini mobil udah keren banget ya futuristik banget pertanyaannya ya kalau dijual murah mau gak ya dia ya kalau jual murah gue mau banget di mobil ini gila keren banget oke stay tune terus ya guys kita mau review Audi RS5 di sebelah kanan gue keren guys oke guys jadi sebelah kiri gue ini ada mobil yang langka banget ini cuma beberapa unit dong ada 4 katanya yang mesinnya V8 5000 cc 500 hp gila guys ini standar loh oke jadi gue kasih lihat ini bagian depannya Audi itu lebih secara simple lampu lampunya modelnya neon-neon grillnya ini RS5 besar ya grillnya gede jadi yang gue suka ini untuk mobil spot ini warnanya merah jadi gue demen banget mobil spot yang berwarna warna cerah merah kuning biru seperti pelangi gitu gue suka banget dan gue demennya ini bagus dan ini ya cincin-cincinnya ini yang menunjukkan harganya 1 cincin itu 1 miliar berarti 4 cincin 4 miliar kali ya hehehe oke untuk peleknya udah gede banget peleknya pake 20 sama pake kayak i8 ini peleknya 20 pake kalipernya RS jadi tapi gue gak berani pegang karena tadi baru habis jalan pasti panas banget nah perbedaannya sama i8 ini mesin ini masih pake semuanya pake bodi ya kalengnya beda sama i8 yang semuanya full carbon dan gue sukanya ini pionnya silver silver coy keren coy ada sunroof wih nah tapi simple masih modelnya buka tutup begini dengan frameless ini kalo tutup dia akan naik kalo buka dia akan sedikit turun nah mobil udah cukup caper dari bawaan Audi karena mobil ini mobil kencang 2 pintu pintunya cuma ada 2 kiri dan kanan dibagian belakangnya tidak ada pintu sama sekali menunjukkan mobil ini mobil sport 5000 cc guys dan bagiannya ada daktil daktilnya bisa naik dan bisa turun dan gue sukanya cuman modelnya makanya pencetan dia bisa naik ke atas untuk tambah downforce kalau masalah santai gak mau terlalu keliatan mobil kencang tinggalkan turunin aja orang gak tau mobil ini mobil kencang gila jadi ini bisa menyamar mobilnya ini mau mobil keluarga mobil santai tapi pasti gas kalian bakal ketinggalan ini bener ini kencang banget untuk bagasi cukup besar ya untuk bagasi cukup besar ya guys jadi ini sudah cukup muatnya ada helm gue ada jaket tas gue dan segala macam bisa masuk ke mungkin ini masuk ke golf club masuk semua ya tas golf sih bakalan dengan nyeplos doang memang Audi ini karena jadi dan bagian dalamnya tadi gue udah tes tadi pas kohar nya nyetir gue di bagian belakang enak masih lega banget dan gue nyetir bagian depan juga enak power nya juga berasa banget ya seperti rasanya muscle car jadi bukan mobil enteng yang dikasung cerrrr gitu enggak mobil ini dium ini nyetirnya pun lebih kalem lebih mantap dan power nya lebih berasa banget menurut gue untuk betot-betotannya dan mobil ini pasti mahal hahaha ini mungkin mobil ini mau dijual nanti kontak kita aja atau cocok harganya jadi keren oke ini mobil yang keren banget kalau gue antara i8 sama mobil RS5 mungkin gue tetap ambilnya i8 sih karena lebih futuristik aja kalau ini kan keliatannya mobil family car kalau mobil i8 lebih futuristik lebih keren seperti supercar jadi kalau mau keliatannya kayak sultan atau mau keliatannya lebih wow orang nengok dan segala macam ambil i8 guys oke guys hari ini gue ada di Lexus UX 250h H itu Hybrid guys ini bagian depannya keren banget pakai neon modelnya kayak lancip panah gede banget asli gede-gede banget dan gue penasaran dengan kapes ini ya guys kita coba buka dulu nah gue penasaran sih dengan kapes ini dengan meskidnya itu segede apa sih kalau mobil Hybrid kita lihat nah guys ini bagus banget bagian dalamnya Lexus Hybrid Drive so ini mesinnya pasti liter ya pasti sesinya kita tinggal lihat di NPNK nya dan ini semuanya masih benar-benar grass baru ini masih lampu masih cairannya masih benar-benar grass grass semua mestinya full ya guys jadi ini listriknya dari mana tuh ya bro nyala di bawah sini sekitar bawah sini oh akoding petanya sih dari sekitar bawah sini ya oh oke jadi bagian listriknya bagian sana ya tapi gue demen banget sih dengan model ini simple yang kerennya ini warnanya ini tuh dia bling-bling banget nyala banget gila keren banget guys jadi ini Lexus UX 250H wih hadis banget guys keren terus nyala-nyala ini gimana bro injek rem injek rem terus klik ini tahan tahan nah sekarang udah nyala dia ga ada suara terus? udah nyala? ini udah nyala nih kalo mau nya klik Ecopro itu buat kayak ngehemat gitu lebih ngehemat nah ini kalo mau listrik doang ini klik ini E-Drive E-Drive kalo itu kalo mau listrik doang nah sekarang tuh PX E-Drive berarti namanya udah elektrik dia oke jadi gue bisa langsung test jalan nih bisa oke guys jadi ini gampang banget cuma nyalain aja tadi gue nyalain aja tapi gue ga ada suaranya loh hasil gue ga denger suara sama sekali ini ini nya dihibitin dulu kan ya gimana caranya? nah ini kalo yang ya kebawain oke sip wih mantep loh mobil ini ceper banget ya tapi udah di dalam kok rasanya kayaknya biasa aja ya ga hape kayak mobil-mobil ceper-ceper banget ya ternyata ya iya bener itu emang aku keliatan ceper tapi kalo buat kategori super sama sportnya termasuk yang tinggi oh ini dek down wheel tinggi nih? tinggi dia iya jadi sekarang ini pake apa nih? ini dia full elektrik? ini full elektrik dia berarti roda depannya doang yang bergerak oh tapi buat elektriknya kenceng loh eh dan dia ga ada suara sama sekali dan kerennya juga itu ada itunya ya bapak? ada.. ya ada head up display nya ini ada rauh deh ya head up display nya itu apa.. ee.. si e-money nya itu disingkirin aja tuh jadi head up display nya bisa ini oh iya bener dan cara handling nya enak ya jadi ini mobil bener-bener kampang banget ya dari ini enak rasanya sama kiri ke kanan nya enak tuh ya? iya enak ini mobil memang ga matang masuk mobil super karna yang bisa dibawah santai itu ga ngeras tapi kalo misal mau ngeras nah itu bekerja galak oh kalian ini kan pake disini kalo pake becin nya gimana tuh? ee.. antar tunggu listrik nya habis atau pake sport nya oh jadi kita netralin dulu? engga kita.. sport nya disampingin aja oh oke nah sekarang udah sport tuh oh sport iya itu ada suara nya ya? ada wih itu ada suara cok banget ya? iya berbeda ya sama ini ya bensin sama listrik nya listrik di gas memang telang kalo ngidang bensin nya ini.. ya sport itu bensin sama listrik bekerja sama jadi dia langsung all the drive semua oh oke 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 dan di.. ini kan menu nya kan ini yang maksimum nih kalau misalnya mau yang ga maksimum itu kencet apa tuh? comfort, tetap apa gitu kalau mau.. yang sport nih? ini mau pake besin aja ya? haa.. nah itu.. kan kita ke Eco Pro nah itu gas nya.. klik nya kenceng dia nah dia langsung ganti otomatis ke bensin nya sekarang ini apa? ini sekarang dia pake listrik ini listrik, oke ini listrik nih nah sekarang bensin oh.. tuh.. sekarang bensin nya oh gitu.. iya.. speed nya enak banget ya? langsung menariknya ya? tapi enaknya yang tadi sih yang pake sport itu enak banget nah itu kalo ini berfungsi semua nih? ini berfungsi semua itu justru suaranya dia berubah kalo pake pedal shift nya oke.. cara nyalain pedal shift nya tinggal dipencet aja? tinggal dipencet aja nih.. kalo mau kita pake sport nya oke.. nah.. cara nyalain pedal shift nya nah ini mobil kedua saya paling irit oh.. dia jadi posisi nomor 2 setelah Lexus oh.. kalo Audi boros ya? oh.. Audi boros parah itu pahla ya ini 1 banding 10 ada ya? 10 rumah ya? ada ya 1 banding 10 rumah ya? lewat 10 rumah 1 liter ya? hahaha.. kalo ini 10 kilo ya kan? iya.. tapi ini.. ya itu.. aku pernah tuh kalo ke sekolah kan dulu saya sering pake ini kan ya? iya.. itu gak pernah pake bensin ke sekolahnya selalu pake listrik oh.. itu selama seminggu penuh itu soalnya listriknya kan bisa nge-charge apa.. nge-canda pelajaran juga jadi gue bisa plug-in kan? iya.. jadi itu kalo kayak ke restoran atau sekolah gitu bisa nyolok oh.. langsung nyolok ke listrik biasanya gitu? nyolok aja bisa oh.. terus kabelnya udah ada dari.. kabelnya udah dapet dari BMO nya sendiri ada kabel panjang? ada.. panjang ya? panjang.. oh enak dong berarti bisa nge-charge dimana-mana ya? bisa.. lebih jauh lebih jauh lebih jauh lagi justru iya.. kalo full listriknya.. gue gak ada apa ke gini kan? dan gue dikasih sama istri gue dikasih istri kalo gue motor.. motor apa? motor mainan motor mainan hahaha.. perken maisto 1 banding sekian gue ditaruh di gue dengan tahun gitu.. kalo ini.. mau bisri nih.. gila gue sih asli.. seneng banget ya.. dan gue happy banget gue bisa.. bisa nemenin bro adit nih.. bisa dikasih cobain mobil i8.. yang tadi gue ngomong di vlog gue nih gue biasa cuman liat mobil ini cuma brandingnya liat sini di pameran doang hehehe.. cuma misalnya di pameran gue gak bisa mimpi pakai mobil ini.. eh ternyata.. bisa punya kesempatan dikasih cobain.. mobil yang luar biasa kayak gini.. jadi abis ini kita testnya dan.. nah abis ini keren banget guys jadi.. buat.. i8 ini menurut gue ini mobil listrik yang.. keren karena dia hybrid bisa bensin bisa listrik dan benceng banget jadi biasanya gue cuma bisa liat di pameran tapi kali ini gue bisa nyetir langsung gue bisa dapetin field drive nya ditekti banget bro adit bisa izinin gue pakai mobil gue senang banget walaupun dengan.. ya itu makanya safety banget safety ya mobil itu makin lama makin tahun makin safety ya di desainnya oke terus.. emm.. gue juga demen mobil ini kok rasanya enteng karena emang.. semuanya full carbon ya deh yang udah jelasin ya iya jadi dia bener.. dia semuanya full carbon sampai ke.. apanya.. oh.. keren loh dia sampai langsung ada garis panahnya ya jadi tau ya kita arahnya masuknya ke mana tuh dan dia kamera salah satu yang termasuk bagus di mobil bagus, tajam banget loh cuma untuk map ada nggak ya ini ya? ini ada map tapi cuma saya settingnya masih Eropa oh.. di Indonesia jadi nggak bisa dipakai oke sih pokoknya ini juga kalau misal kita ke jebak nih nah.. antah berantah ini ada SOS oke.. ini SOS ini apa nih? ini jadi kalau kita.. oh.. call button for help gitu oh.. jadi ini nyalanya kalau nyambung ke mana? aku nggak tau bro pernah coba takut mencet tiba-tiba polisi.. dump car dateng kan nggak lucu hahaha oke.. oke guys.. kita sekarang udah di Audi RS5 RS5 kali ini kita bawa sekompi rame-rame ada kokohari juga jadi kita akan review mobil ini secara berdua jadi kokohari nanti akan menyampaikan dia punya pesanan kesan dari belakang gue pun juga akan sama-sama lagi review oke.. cara nyalainnya gimana bro? harus pencet aja ya? pencet sama nginjet rem nginjet rem tekan sama mentok iya.. wih.. dengar suaranya.. eh.. itu yang asik tuh selalu dengar suaranya gitu oke.. kita nyalain AC paling penting AC guys hehehe.. paling penting AC oke.. kita coba.. gaskan.. lepasin remnya di mana? rantangannya di.. oh sini.. oke.. ini saya.. Audi Hot Passes saya rekomendasi pakai seatbelt atau mobilnya di blisik kalau pakai seatbelt ya? iya.. oke.. kita tes.. wih.. gila elektrik kalau tadi seatbeltnya loh bagaimana maju sendiri gitu? keren dulu ya voice komen voice komen saya ke seatbelt.. hehehe.. 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 iya.. keren banget kalau tadi Audi loh dia untuk tarikan awalnya lebih ngincang aja ya ngincang aja? ceng, langsung kayak loncat gitu kalau ini kayaknya lebih.. rrrrrrrr gitu jadi kayaknya dia lebih ngisi dulu untuk powernya.. mungkin kalau transport mobil lebih ngincang kan? nah.. karena untuk handling-handlingnya.. ya ini lebih berasa mobil berat karena kalau akhirnya tadi kan mau coba tes jalan langsung.. ceng, 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 ceng langsung kayaknya.. enak banget ya.. tapi untuk semuanya.. ini mobil.. seluruhannya sih gue demen banget bagian dalamnya.. keren ya.. ada RS.. ada media.. ada segalanya.. begitu.. disini ada Audi Consor jadi emang Audi ini selalu pakai Audi Consor terus ya dia ya.. depannya.. enaknya lebih mantep.. lebih medium gitu.. kalau akhirnya kencang.. enak.. tapi rasanya tuh kayak.. gimana nih.. ada sedikit.. perbedaan gitu.. nyaksudnya ada sedikit perbedaannya itu.. rasanya ada yang berbedaannya.. apakah itu full carbon kali ya Goya? mungkin full carbon jadi enteng ya.. iya.. ini mobil bisa dibilang berat ya.. iya.. buat percarganya berat.. oh.. berbeda ya.. nah.. manis banget dia, langsungin.. kanis banget ya.. iya.. dia top.. langsung keluar banget ya.. dia top speednya itu bisa dilihat disitu.. di.. dialnya itu 320.. oh.. dada demik itu langsung kekutuk semua ya.. kebuka semua.. cuma kayak kencangnya.. kayak.. kita nggak kasih lecet-lecet nih, nyundol-nyundol sama, disinilah tempat bensinnya boleh boros lagi di sini jadi kalau udah pakai dynamic, bensinnya boros 1 banding 10 kan, 1 banding 10 rumah kan 1 liter 10 rumah belum, guys ini mobil irit kok 1 banding 10? 1 banding 10 rumah irit, ngomong aja 1 banding 8 8 kg kan? iya jadi 10 rumah lalu itu cuma 1, 2, 3, 10 rumah, 1 liter hahahaha kokil, tapi ini mobil enak banget sih jadi buat pedal shift-nya semua, setirnya ini, berasa mobil ini mobil sport tapi masih komfort tak? jadi kita kalau mau... itu gimana? oke, ini aku juga gini ini pertama, udah pasti jangan nge-truck off kan? nah, itu injil kramnya oke itu sampai 3.000 RPM katanya nah, coba gas oke tunggu, tunggu, tunggu lagi tunggu aja di gitu lagi oke artinya kalau misalnya udah ke-durr gitu langsung nge-gas aja oke, coba ya iya iya woii 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 gila tapi kalau gue rasanya ini lebih nyaman ya maksudnya untuk lari jasri itu nggak kayak kayak terbang-terbang gitu tuh oh iya, iX, soalnya G-Force-nya lebih tajem ya lebih, iya ini kayaknya lebih tenang, lebih enak gitu beda, kayaknya G-Force-nya tuh mobilnya lebih neken terus tekan terus, tekan terus, tekan terus gitu, jadi menurut gue kayaknya lebih nyaman pakai mobil ini kalau buat kebutan-kebutan kayak emang kayak, kalau nggak mau kebutan emang aku kalau mau ngerang kebutan sukanya pakai ini ooooh daripada CIN iya bener jadi emang gue berasa banget mobil ini jauh lebih aman rasanya dibandingin AYT AYT kayaknya kayaknya woi, pas kenceng aja woi tidak membingung, aku bingung tapi fun to drive fun? fun to drive coba kalau mobil ini, nah, kayaknya tadi gue gak satu kata buat mobil ini bro emm, iya powerful powerful gue juga sama bro, powerful tadi gue udah ngomong powerful, tapi ada kedua nama lo jadi mobil ini emang powerful berasa banget, AYT, enteng tapi mobilnya rasanya linea oke guys, kita sekarang ada di mobil terakhir yaitu di Lexus UX 250H Hybrid H itu stand for Hybrid jadi cara nyala ini gimana bro? injek rem, klik ini tahan, sampai nyala ya udah nyala udah nyala, ya dimatiin lagi oh gitu? gak ada suaranya oh gak ada suaranya ini tahan, tahan tahan, klik injek rem terus tahan itu ada, keren apa udah nyala? ini belum nyala ini ya, belum nyala gak salah, baru nyala udah nyala? udah ini, udah tinggal jalan udah, jalan aja coba gede coba gede kok gak ada suara sama sekali? gila guys gila ini bener-bener gak ada suara sama sekali jadi kalau kalian gak tau kayak gue nih kayak gue, bener-bener gue gak tau gila ini lah ini yang normal oh ini bisa pilih normal, ini yang sport oke, kita cobain normal dulu ya kita cobain normal dulu sport, normal ya? open, lihat ya? enggak normal, biru nah ini sarung normal itu normal udah ini eco? ini eco normal oh, eco itu normal? iya oke oke, gue demen ini dia punya bahannya semuanya enak banget dia model kayak fabric ini, ini nah ini apa ya bro? nah itu trase control, ini box setirnya kayak diturunin majuin tetangin atasin gila guys ini ya di kursi kita juga ada cooler ini jadi kursi kita jadi dingin nanti oh nih, keluar ada heater juga lengkap ini kita kalau misal kita kan kalau pakai asik keras itu kan kita suka geringan dan setir ya iya ha ini ada heaternya setirnya oh jadi mobilnya enak loh ternyata kalau sangka-sangka mobil ini ternyata dalamnya tuh keren banget, mewah banget gue suka banget sih sama mobil ini kayaknya rasanya tuh just ride aja ya dari tombol-tombolnya ya lucu ya model ini ya model lucu segala atas bawah tuh tentang AC nih ya ini heater, cooler dan segala macem bagian atasnya buat AC dan segalanya juga hidungnya bagus banget ya gila, itu ada tekanan ban juga loh ada KPA230, 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 225 wih gila sih gila sih ada BSM, BSM ini apa nih bro? ada nyala BSM orang tau display speedo nya bisa berubah kan biasanya ya kita cobain ya sport kakas nah ini sekarang udah sport nah langsung gas pol aja ya lumayan pak mungkin abis cobain Audi abis cobain Air jadi berasanya jadi ya begitulah ini mobil ini irit banget aku ke Anjer ya itu pakai sport itu bensinnya nggak gerak dari Jakarta kakaknya? kakaknya full nggak gerak ya bener, jadi ya berapa? jadi abisnya 1 liter ini berapa? aku kurang tau kalau banding berapa tapi cuma awat toko kakaknya itu dia sama saling nggak gerak di eloknya susah kan selalu menunjukin ke full nggak rusak bro? nggak rusak, serius apa mungkin karena itu yang jalaninnya elektrik kali? nggak itu pakai dua-duanya sport apa saya pakai sport tapi cuma waktu macet ngambang pakai listriknya jadi hybrid gitu kan? iya iya gila asik banget oh untuk handling juga cukup enak ya iya lebih kecil ini ya handlingnya gila bisa belok tajem gitu ya di belakang masih nyaman lo belok tajem kayak gitu tadi lo nggak ketarik ya? nggak coba kita main salom enak ya? iya gila gila enak lo posisinya pun juga kayaknya lembut suspensinya lembut powernya lembut yang gue depan di jumpnya ini masih pakai analog ya kalau Lexus ya iya, dia ada dua analog sama digital terus kalau gue mau nanya bro kan kalau misalnya di pol-pol gitu kan pakai Lexus itu kan bisa pakai tuh jadi kalau dia ada batasan CC berapa atau semua yang penting tambang nggak ada, semua Lexus semua brand Lexus semua brand Lexus ya Transity salah satunya ini gudil banget tuh buat 600 juta sih harganya masih affordable loh sebenarnya 500 juta buat teman-teman yang punya uang segitu mah banyak lah kalau di Indonesia harusnya bisa beli ya kan nggak sampai 1M nggak apa tapi lo tuh dapetin mobil yang bener-bener spesial dan enak begini ya bener sih tadi ya bro yang gue bilang nih mobil ini tenaganya enak-enak enak di gas mungkin sudah enak untuk yang milikan gitu untuk yang milikan gitu untuk yang milikan ya udah udah ini enak loh yang stabil banget sih lo Indonesia 130 stabil lo diem ya mobil ini ya tapi rasanya nggak nggak kayak kita ketak peton stereo gimana kita seri jaman 1 nggak melayang gitu loh nggak melayang gitu loh nggak melayang kita coba buka ya oh ada satu bisa beli-beli RK ini bisa beli-beli RK ini sudah beli-beli buka ya ada satu bro coba aja buka coba aja buka oh iya oh iya ada satu ada satu bisa dikasih uang bro nah nasib banget kita akan review mobil Lamborghini Ferrari segala macem ya ya kita aminin aja dulu kita aminin dulu aja tenang aja guys semuanya lewat doa oke guys jadi stay tune terus di channel kita God bless you all bye bye